Assalamualaikum apa kabar teman-teman semua semoga sehat selalu ya Nah teman-teman pada video kali ini gue mau jawab pertanyaan ya teman-teman ya Sebenernya udah gue jawab ya Ini udah lama sih pertanyaannya Cuman karena gue mau ngejawab pertanyaan lewat video ya Kayaknya ini akan lebih menarik teman-teman Karena kalau di kolom komentar gue ngetiknya juga bingung bahasanya Nah ini ada pertanyaan teman-teman Kak kalau menyimpan tabung yang ada darahnya ya Sebaiknya gimana kak contoh kalau aku kerja harus COD-an sama kurirnya Takut kelamaan biar darahnya gak apa-apa itu gimana nyimpannya ya Ya jadi disini ada pertanyaan tentang penyimpanan darah teman-teman Ya darah yang diambil terus mungkin mau ketemu orang atau gak apa gimana ya Jadi yang paling aman adalah pertama menggunakan coolbox teman-teman Kebetulan gue pernah jadi kurir teman-teman di rumah sakit buat ngambil-ngambil darah Ya dulu gue ngambil darah di daerah PMI Jakarta Pusat Terus di PMI Bogor Tapi bukan di rumah sakit ya Kalau yang di PMI Bogor gue gak tau udah Udah lama banget sih itu tahun berapa ya 2014 mungkin Ya jadi kita menggunakan coolbox Dan perjalanan itu lumayan ya teman-teman ya Kurang lebih hampir 2 jam ya Kalau gue ngambilnya dari titik tengah ya di daerah Cinere misalnya ya Atau gak daerah Depok ya itu lumayan perjalanan Supaya darahnya gak cepat rusak ya teman-teman harus menggunakan coolbox Ya supaya apa supaya apa namanya suhunya tetap terjaga Kan kalau teman-teman ngambil darah itu biasanya kan Kalau dari PMI ya itu kan dingin teman-teman ya Agak dingin nah itu harus ditaruh di coolbox Nah kelamaan juga itu gak baik teman-teman Ya sama kayak teman-teman kalau mau nganterin tabung darah misalnya Atau untuk keperluan apapun itu ya Saran gue teman-teman tetap gunakan coolbox Ya jadi nanti kalau darahnya Kalau di coolboxnya gak ada gelnya itu apa namanya Gel Ice gel ya Apa Ice gel pack gitu Yang kayak gel itu yang dingin itu ya Itu taruh kulkas dulu terus dinginin Taruh di coolbox Jadi nanti bawahnya sama darahnya Insya Allah darahnya gak akan mudah rusak Ya tapi kalau teman-teman CODnya lama ya 5 jaman itu sangat beresiko rusak teman-teman Ya karena ada batu Gue sendiri bukan orang apa namanya Patologi ya analis gitu ya Jadi gue juga kurang tahu berapa pastinya Tapi yang pernah gue lakuin ya teman-teman ya Sampai darah itu nyampe di rumah sakit 2 jam aman-aman aja sih Menggunakan coolbox dan darahnya pun masih dingin ya Suhunya tuh masih tetap terjaga gitu ya Karena apa? Karena kalau teman-teman gak pakai coolbox darahnya udah tetap anget Lama-lama dia akan terjadi pengentalan teman-teman gitu Tergantung sih tabungnya tabung apa dulu kan Kalau yang di pertanyaan tadi kan pakai tabung darah katanya kan Sedangkan tabung darah itu kan ada banyak teman-teman Oke mungkin itu aja tonton video kali ini dari gue Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton